Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Ayusius Disini Mimin akan memberikan informasi terbaru nih Dari Ayu Ting Ting tentunya Direpost dari akun instagram Ayu Ting Ting 92 Kemeja yang indah Lollipop penuh cinta Produksi dari Aiting Fashion Tentunya dan baju ini juga dipakai Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownish TV Pemirsa Casual cantik dan pastinya Trendy nyaman dipakai Tetap cantik ya Ayu Ting Ting Memakai pakaian apapun Dan Ayu Ting Ting juga memposting Baju keduanya dari Aiting Fashion warna biru Wow cantik sekali Ayu Ting Ting Ya pakai baju apapun Ayu Ting Ting tetap Terlihat modis trendy Dan cantik pemirsa Dan disini juga kita akan melihat nih Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabatnya yang lain Di acara Brownish TV tadi siang ya Disini Ayu Ting Ting memakai kemeja Produksi dari Aiting Fashion Dan disini kita lihat nih Kasiruan Ayu Ting Ting lagi belajar Bersama sahabat-sahabatnya yang lain Di repost dari akun Instagram Stellar Rovers 12 Iki ya selihat bundamu senengnya Minta ampun ya Lagi belajar nih bersama sahabat-sahabat Bintang tamu di Brownish TV Senengnya minta ampun Ayu Ting Ting ya Disini lagi latihan nih bersama-sama ya Disini juga dari Mbak Nur Story Dapet mainan baru dia Ayu Ting Ting Dari Farisila Kosong Mbak Nur Story Asal jangan main anak orang aja Hahahaha Eh ya Lucu sekali ya Ayu Ting Ting disini Dari Mimin 1979 Ikis tertawa Melihat ini Kemudian dari Aropah 840 Lucu captionnya Si Bontot bikin kakak-kakaknya Khawatir Mbak Nur Story Hahahaha Ikan paling kecil Diantara House Brownish Tetap ya disini Walaupun Ayu Ting Ting Kecil Tetap disayang oleh Semuanya Terutama oleh Para fans Ayu Ting Dimanapun berada Dan disini juga Ayu Ting Ting Sedang menyanyikan lagu Istri Setia Wow ya Ayu Ting Ting disini Sangat menikmati Menjadi host bersama Sahabat-sahabat Di Brownish TV Dan disini Ayu Ting Ting Sedang zumba Bersama Semua host Dan Semua bintang tamu Tentunya asik Main zumba bersama Dan disini Ayu Ting Ting Sedang merakit bunga Nih Floris ya Cantik-cantik Sekali Mbak-mbaknya Betah deh Di Brownish Kalau seperti ini Dan disini Di repos dari Akut Instagram Angkasa Bali 20 Henanya cantik Dan keren Queen Ayu Ting Ting Disini Ayu Ting Ting Sedang dipegakan Henna Oleh Berbi Ima Berbi Ima Merupakan salah satu Dari para Pembuat Henna Cantik sekali Hasilnya Dan disini Dari Robby 12.02 Ayu Ting Ting Ya Abu Dhabi Asal Jangan Abu Gosok Disini ya Setelah Ayu Ting Ting Memakai Henna Langsung deh Aigun Memberikan Aba-abanya Di Abu Dhabi Kata Aigun Kata Ayu Ting Ting Ya Abu Dhabi Asal Jangan Abu Gosok Hahaha Disini ada-ada aja ya Candaan Dari Ivan Gunawan Dan Ayu Ting Ting Tapi semuanya Tetep deh Lucu Dan mengemaskan Di Abu Dhabi Itulah alasan Ayu Ting Ting Ingin menikah Disana Abu Dhabi Asalkan Jangan Abu Gosok Cantik sekali ya Ayu Ting Ting Disini Semoga setelah memakai Henna ini Ayu Ting Ting Segera dipertemukan Dengan jodoh Yang baik Yang benar-benar sayang Kepada Ayu Ting Ting Tentunya Dari postingan Henna tersebut Banyak sekali Komentar berdatangan Mengomentari Aku di Instagram Ayu Ting Ting Ya Dari Sertarwati Keren Henanya Yang pakenya Juga Keren Tumben Ada kukunya Di jadinya Sertarwati Ya Kayaknya Sekarang Jarang Tugigit Kuku Ketauan Ayu Ting Ting Ya Sekarang Bisa Manjangin Kuku Cantik Secantik Yang Makai Hasnah 1407 Berkenalan Dengan Mbak Berbi Ima Merupakan Internasional Henna Artis Selain Ayu Ting Ting Juga Juga Masih Banyak Artis Artis Yang Lain Yang Sering Dipakai Hena Di Acara Acara Besar Terutama Pernikahan Beberapa Hari Yang Lalu Berbi Ima Juga Memanggikan Henna Di Lengan Manis Yang Aulur Hermans Yang Sebenar Lagi Menjadi Pendamping Hidup Dari Atta Halilintar Bukan Hanya Aurel Tapi Disini Juga Ashanti Ibu Dari Aurel Juga Memanggai Henna Dari Mbak Berbi Ima Cantik Sekali Ya Hasilnya Perfect Dan The best Sangat Cantik Suka Dengan Hasilnya Perfect Dan Bagus Banget Oke Sahabat Inilah Dia Hasil Yang Dipakai Kadi Ayu Tinting Henna Cakep Banget Semoga Bisa Nolami Kayak Aurel Hermans Mendapatkan Jodoh Yang Terbaik Ayu Tinting Tersayang Semoga Kedepannya Bisa Lebih Baik Lagi Semoga Pangeran Impian Ayu Tinting Segera Dipertemukan Entah Dengan Siapa Kita Doakan Saja Yang Terbaik Untuk Ayu Dan Keluarga Oke Sahabat Ini Saja Informasi Yang Dapat Nimin Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Tekan Tolong Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Sela Mendapatkan Informasi Terbaru Terupdate Mengenai Ayu Tinting Selamat Malam Selamat Beraktifitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima